Hai assalamualaikum happy gardening teman-teman sehat bahagia selalu bersama keluarga ya Alhamdulillah teman-teman selamat mengadakan perubahan baru sebagaimana tanaman kita eh selalu berubah setiap saat ya teman-teman selalu memberi keindahan dalam setiap perubahannya Alhamdulillah everything oke ya teman-teman ya eh musim kemarau ada yang hijau sehat itu rasanya bahagia ada nggak yang sama seperti saya teman-teman ya everyday begitu ada kesempatan tengok-tengok tanaman Alhamdulillah ini bayam tumbuh liar tetap saya biarkan karena saya suka ya teman-teman ada yang tumbuh di pekarangan saya itu seneng banget ini juga cabai-cabainya nah sebagian udah saya pangkas teman-teman ya biar eh mengurangi kerimbunannya gitu cuman tetap aja akhirnya numbuh tunas baru nih numbuh tunas baru seperti ini tapi lebih cantik pertumbuhannya lebih cantik yang tua-tua udah saya pangkas sebelah sini nih nih ya tadinya doyong sampai ke bawah gitu tapi setelah dipangkas ternyata malah tumbuh yang lebih cantik lagi it's okay nggak masalah ini juga aduh pertumbuhannya lebih cantik eh sudah tua tapi kembali muda gitu ya cabai itu kalau dipangkas teman-teman ya ini loh juga pas selada oclef ini ternyata mudah sekali menanam selada itu ya semua selada emm ini yang seperti ini tuh udah enak banget ini ceritanya satu pot saya isi tiga teman-teman ya nanti saya panen satu saya kasih lagi yang baru satu soalnya ini udah terlanjur punya bibit mandiri jadi akhirnya bisa tebar-tebar benih setiap saat teman-teman ya ada nggak yang sama seperti saya nggak sempat manen akhirnya jadi apa namanya eh jadi bibit baru ini cabai sepertinya merah besar ini ya kalau nggak cabai keriting ya merah besar cantik Alhamdulillah ini nggak langsung saya tanam langsung jadi gitu nggak ya teman-teman yang kadang itu juga ini tadinya udah mau matikan saya biarkan aduh ternyata akarnya itu terganggu pas waktu nyiram akarnya sampai kelihatan gitu loh saya benam lagi sama tanah nah akhirnya jadilah tanaman yang secantik ini cantik menurut saya asalkan hijau sehat mau berbakti itu menurut saya cantik ya teman-teman ya Alhamdulillah terong-terong lagi seneng banget ini tanam-tanam terong karena ternyata akhirnya satu rumah itu suka konsumsi terong teman-teman teman-teman enak banget loh dibakar itu ya aduh apa sih yang nggak enak selalu aja enak dan ke atas sedikit ada coba tepak apa ini kembangkol teman-teman ya kembangkol itu pernah survive disini akhirnya saya tanam lagi katanya nih ya kalau udah pernah bunga itu nanti bibitnya bisa ambil dari tunasnya loh jadi penasaran saya mau coba teman-teman ini juga sepertinya merah besar kalau enggak cabe keriting ya ini ke bawah nih kalau ke atas jadi rawit meskipun daunnya sama tapi ini adalah merah besar aduh suka banget saya sama bunga meni bunga cabe itu namanya meni ya ini ada semutnya satu dua teman-teman asalkan tidak mengganggu pertumbuhan saya masih toleran nggak apa-apa ini rencananya saya mau mempercantik kawasan sih ini loh teman-teman ya nanti ini soalnya dari pintu masuk itu kelihatan banget jadi ini mau saya percantik sedikit dengan taneman nggak jauh-jauh dari taneman saya saya ambil satu lagi ya ada empat sepertinya ini yang kedua oke kamu ikut sama temenmu ya satu barisan ya jadi ada dua ya teman-teman masih ada dua lagi kita angkut ini alhamdulillah ya meskipun hanya empat saya bariskan disini teman-teman ini kena sinar matahari dari jam sepuluh ya dari jam sepuluh mulai kena sinar matahari sedikit sampai jam dua siang teman-teman semoga cukup ya untuk membuatnya berbuah kok berbuah muncul bunga maksudnya saya di dataran rendah teman-teman yang notabene ini katanya agak sulit nih untuk nanem tanaman pegunungan ini kan termasuk tanaman pegunungan ya moga aja karena pernah sekali coba itu survive moga aja disini juga survive gitu ya ada nyempil sawi juga nggak ketahuan nih dia aman nggak kepanen nah alhamdulillah yang ini udah agak kecilan tapi nanti ini bisa bisa gede kok nah ini yang the small yang paling kecil disini it's okay selalu saya selimuti sama mulsa organik ya teman-teman kebetulan saya adanya rumput saya kasih rumput rumput jampang loh itu ya semoga bisa menyelimutinya menemani nya menyerap makanan nih masya Allah alhamdulillah ya ini juga pendatang baru nih masih agak pucel-pucel gini apa coba tebak teman-teman ini ini tuh apa namanya min ya daun min daun min next video mau saya buatkan cara memperbanyak daun min anti gagal oh anti gagal maksudnya nanti bisa langsung di jadikan banyak tapi hidup gitu ya teman-teman ya dulu saya sering banget memperbanyak tanaman min seperti ini ini mau mulai lagi alhamdulillah cantik ya cantik meskipun masih agak kucel karena dia baru dateng dua hari teman-teman dua hari alhamdulillah sehat dan ini loh barisan sawi sawi saya barisan sawi mumil coba tanam sawi kemarin seringnya pak coy ya saya coba tanam sawi itu ternyata dia survive di wadah kecil terus ada yang tanya bun wadah potnya ukuran berapa bun nah sekecil apa gitu kan paling ya ini aduh saya ambil coba ya saya ambil ke bawah ya teman-teman ya bismillah kecil banget loh aduh udah pot tua lagi karena saya memanfaatkan yang ada gitu ceritanya ya nih potnya kecil tapi sawinya mau gede berapa pun ukurannya diameter berapa ya teman-teman ya biar saya lihat ya diameter berapa satu ah tiga belas berapa dua belas ini ya berarti ya ah diameter tiga belas teman-teman ini ya kelihatan ya ah ah diameter tiga belas yang ini sama diameter tiga belas cuman daunnya cantikan ini kok bisa begitu nih bedanya apa yang bawah ini saya kasih cadangan minum eh eh melalui apa namanya tatakan pot ya jadi pakai tatakan pot nih recommended mau bila mau kalau mau tanem sayur ya teman-teman ya di potnya kecil wah tempatnya terbatas bun nanemnya di pot kecil pakai aja kalau saya ini ya untuk menolongnya di saat kehausan itu pakai tatakan pot ya teman-teman ya menyesuaikanlah tatakannya kalau ini karena potnya kecil ya saya kasih kecil ini sama cantiknya cuman beda beda daunnya lebih rimbun yang pakai tatakan yang ini enggak sama-sama di pot kecil mudah sekali ternyata teman-teman menanam apa itu namanya sawi ya ini agak gedean ini mungkin 16 ini ya 16 kalau nggak keliru ini sama yang ini juga karena kecil saya kasih nih ini cantik ya saya kasih tatakan nih teman-teman ya tatakan pot untuk menyimpan cadangan makanan yang malah ada dua nih ada bayamnya juga nih tapi survive tuh kan nyimpan air dia ya survive sama bayamnya juga cantik alhamdulillah gitu ya ditaruh di atas nih jadi cadangan minum bisa cukup sampai sore loh itu segitu teman-teman ya itu kalau pengamatan saya alhamdulillah jadi pengen tanam lebih banyak lagi nih dan ini udah tugas menanti nih teman-teman job menanti nih mindah-mindahin baby selada oak life tuh Masya Allah nggak tahu ini mau dipindah kemana lagi nih nanti pokoknya disempil-sempilin aja dah kasian kan misalkan gak dipindah gitu cabenya sehat ini yang kena semut kemarin teman-teman di spray sama air rendaman rumput jampang di make sama tanah itu bisa survive berbuah gini nanti kalau sudah panen tanemannya cantik lagi dan berbuah lagi begitu teman-teman nih tuh kan akhirnya saya pindah berjubel begini semoga bisa survive juga ya teman-temannya tapi kalau selada itu gampang kok gampang banget gampang buat lalapan recommended begitu teman-teman kucai Alhamdulillah jadi begitu video berkebun saya hari ini ya teman-teman selamat menghijaukan bumi sehat bahagia selalu bersama keluarga Assalamualaikum bye-bye